Halo Halo teman-teman kembali lagi di channel saya ya jadi kali ini kita akan review tol pejagan dan daerah pejagan nah pejagan perukupur walker tol 500 meter belok kiri jadi ini saya mau ke Jawa Tengah nah cuman biasanya memang lewat tol sih tapi kali ini kita akan coba melihat situasi ya review daerah pejagan nah pejagan ketanggungan perukup kalau kiri nah biasanya itu kalau mau ke perukur walker tol itu lewatnya pejagan ya kalau ke Jogja juga kadang ada yang lewat tol ada yang lewat pejagan jadi kalau mau nyambung ke lintas selatan itu biasanya lewat pejagan nah ini kita coba review suasana di tol pejagan ini dulu sempat bisa dibilang ya legend lah ya dulu sebelum ada yang nyambung sampai tol trans Jawa yang ke Semarang itu biasanya kendarahan pada lewat sini pejagan bentar kita bayar tol dulu nah tadi bayarnya kalau dari Palimanan itu Rp42.000 cuma tadi saya dari Kanji itu Rp29.500 apa ya tadi ya pokoknya hampir Rp30.000 lah jadi kalau dari Palimanan Rp42.000 ya keluar pejagan ya nah ini pejagan ke kiri Purwoketok ke kanan jadi dulu sebelum ada tol trans Jawa itu orang-orang atau bis-bis besar juga itu keluarnya itu ya ini pejagan ini nah dulu disini disini rame banget orang jualan sate karena disini sate kambing muda itu khasnya daerah Bdebes kan daerah kanan kiri kanan kiri itu semuanya orang jual sate jaman dulu sebelum ada tol trans Jawa dan itu rame banget karena memang akses untuk tolnya itu ya ke daerah sini ke pejagan sini ya temen-temen ya jadi cuman ya ini suasana disini ya sepi ya bisa dibilang sepi ya sepi nggak kayak dulu karena kalau dulu itu udah lewatnya sini semua nih nah ini beberapa masih ada yang eksis ya disini yang rumah makan-rumah makan sate kambing muda tongseng ya khasnya daerah sini ya nah ini kita ke arah utara ke arah Pantura jadi kalau tadi ke kanan lurus ke kanan itu ke arah Purwokerto ke Jogja juga bisa cuman ini ke arah Pantura jadi kita mau lihat situasi pejagan lah dulu sempat ya melegenda lah daerah sini daerah Pantura cuman sekarang memang sudah bisa dibilang ya sudah kehilangan masanya cuman memang ada beberapa yang bis-bis ya masih lewat sini ya jadi yang ambil penumpang dari Brebes atau Tegal itu juga kadang lewat sini atau kalau memang mau ke Purwokerto itu juga kadang lewat sini ini perjagan ini jadi dulu itu baru awal dibuka itu disini memang masih bisa dibilang ya memang daerah agak desa ya jadi banyak orang yang jemur-jemur bawang merah itu banyak dijemur karena disini memang khasnya bawang merah ya karena deket-deket Brebes Brebes kan bawang merah atau telur asin nah cuman kalau yang rumah makan daerah sini 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 itu memang udah bisa dibilang sudah sudah enggak enggak banyak sedikit sekali tapi kalau rumah makan yang yang penjaga penjaga terus ke arah Purwokerto itu masih banyak kenapa karena banyak yang yang Kupurwokerto Jogja itu masih lewat situ jadi rumah makan masih banyak yang ini ya masih eksis lah banyak eksis lah kalau disini memang ya jarang dilawai-lawai orang ya jadi mau gimana lagi mereka mau bertahan juga ya susah nah paling juga di tol tapi di tol juga paling di rest area jadi ya nah ini pantura ya teman-teman ya ini pertigaan jadi kalau ke kiri itu ke arah Cirebon ke kanan itu ke arah Semarang oke udah hijau jadi ini ini relnya juga rel ini ya yang kereta-kereta arah kereta-kereta arah Surabaya pokoknya yang terah Jawa lah di terang kereta terah Jawa cuma ya ini jadi ini kita udah di jalur Pantura ya teman-teman ya ya gitu di jalur Pantura biasa banyak perbaikan jalan kayaknya dari zaman dulu banget itu udah sering banget perbaikan jalan jadi ada aja yang diperbaiki kita juga kita juga ngerti nih apa memang karena jalannya yang jelek atau angkutannya yang terlalu overload semua truk-truk odol over dimension overloaded apa dua-duanya jadi udah jalannya jelek truknya juga kayak gitu jadi makin perparah tapi memang di Pantura ya seperti ini lah teman-teman sering banget ada perbaikan jalan ya harap maklum lah kalau lewat Pantura jadi ya memang takes time kalau untuk yang kita mau ke arah Jawa Tengah lewat Jawa Timur lewat Pantura itu memang bisa dibilang ya lama ya karena ya sudah isinya truk-truk jalannya juga kayak gitu jadi ya isinya juga motor banyak jadi ya memang takes time jadi kalau tol transjawa itu memang bisa dibilang sangat membantu ya mangkas waktu banget tapi ya gitu apa ya boring juga bosen juga nggak ada pemandangan pemandangannya itu itu aja jadi kadang memang kalau orang-orang yang bosen kadang lewat Pantura terus juga di daerah rest area kan makanannya juga gitu-gitu ya biasa aja jadi kalau kalau dulu itu di Pantura kan makanannya khas-khas tuh kalau daerah sini kan kita bisa beli juga sati kambing muda itu kan ada yang enak gitu-gitu terus apa kayak di Cirebon ada empal gentong kayak gitu-gitu cuman kalau ya kalau lewat sini ini memang jadi kalau untuk yang makan mending keluar dari tol ya Hai cari makan terus nanti kalau udah selesai masuk lagi nah inilah kita coba nostalgia lewat jalur Pantura ini ke arah brebes nih jadi sekarang jalur Pantura sepi ya temen-temen ya sepi bisa dibilang ya sepilah paling ya ya truk-truk Hai isinya truk-truk sama ya mobil-mobil yang jarak pendek biasanya jadi yang rumah makan-rumah makan di daerah sini itu sudah ya sudah-sudah ini tinggal kenangan lah iya bahwa jalannya juga banyak yang bergelombang ya kalau di Pantura ini nah ini kita sudah ke arah brebes jadi itu tadi temen-temen jadi review singkat ya sebenarnya situasi suasana daerah tol eh daerah pejagan dan dari tol pejagan dan dia temen-temen bisa tahu memang sekarang sudah sepi jadi ya sudah tidak kayak dulu lagi zaman-zaman Pantura memang sudah sepi jadi itu aja temen-temen terima kasih sudah menonton kita lanjut di video selanjutnya di video yang lain ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa